Sampaihan Melesopo Kalau pertanyaan ini diajukan kepada saya, maka saya akan jawab Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan Yes, saya pilih Tuhan Mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikanmu Terima kasih untuk perlindunganmu yang begitu baik sepanjang kawal malam Dan kau bangunkan kami pagi ini Tuhan, hari ini kami mohon, ajari kami Tuhan Untuk berbuat baik, berpikir baik, bertingkah laku Dan berucap dengan baik Supaya setiap orang yang berada di sekitar kami Boleh merasakan kebaikan melalui diri kami Di dalam tangan kasihmu ya Tuhan Yesus, kami berdoa Amin Kebebasan memilih Itu adalah karunia yang luar biasa yang Tuhan berikan pada kita Tidak cuma sekarang Tetapi kebebasan untuk memilih itu sudah Tuhan berikan pada saat penciptaan Dan karunia untuk bebas memilih ini Ini bukan berarti tanpa dampak Karena seperti yang kita ketahui bahwa pilihan kita menentukan masa depan kita Pilihan kita berdampak ke depannya untuk hidup kita Atau bahkan berdampak juga untuk orang lain di sekitar kita Atau lebih luas lagi Jadi ketika kita memutuskan suatu pilihan Pasti kita sudah memikirkan masa-masa tentang pilihan kita ini Karena mungkin saja dampaknya bisa saja terjadi Satu hari kemudian Atau satu tahun kemudian Atau lima tahun Sorry hampir-hampir Atau bahkan sepanjang di kehidupan kita Pilihan-pilihan yang kita buat Harusnya memang dibikirkan masak-masak Demi masa depan yang baik Dan mengapa saya pilih ayat di dalam Yosua 24 Di ayatnya yang kelima belas bagian terakhir Bahwa Tetapi aku dan seisi rumahku Kami akan beribadah kepada Tuhan Karena dengan beribadah kepada Tuhan Berarti kita akan bergaul lebih akrab dengan Tuhan Dengan bergaul lebih akrab dengan Tuhan Berarti kita akan mencoba menyelami Apa kehendak Tuhan Baik itu melalui firmannya Melalui setiap kehidupan yang kita lalui Melalui doa-doa Melalui puji-pujian kita Sehingga Apa yang akan kita lakukan Pasti kita akan bertanya Ini bertentangan enggak dengan kehendak Tuhan? Ini sejalan enggak dengan kehendak Tuhan? Setiap pilihan yang akan kita buat Jika kita memang benar-benar beribadah Dan bergaul akrab dengan Tuhan Pasti akan tidak jauh Dan bahkan kita akan selalu mengikuti Alur rencana Tuhan dalam hidup kita Atau Pasti Ketika kita memutuskan suatu pilihan Pasti kita akan berdoa Memohonikmat dulu Pada Tuhan Bertanya kepada Tuhan Tuhan Apakah ini memang kehendak? Jadi Saudara-saudara Setiap keputusan Yang Akan kita pilih Jika memang Itu karena Pergaulan kita yang intim dengan Tuhan Pergaulan kita yang akrab dengan Tuhan Ibadah melalui ibadah-ibadah kita Pasti Adalah pilihan Yang akan seturut Jadi Saudara-saudara akan pilih siapa Mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Ajari kami Untuk Selalu Menyelaraskan Setiap keputusan Yang akan kami ambil Dengan firman Dengan rencana Supaya dalam kehidupan kami ini Kami hidup Seturut Dengan Tujuan Menciptakan kami Pimpin kami Tuhan Sertai kami Tuhan Sebab tanpa Engkau Kami takut Pilihan kami Akan menjadi Pilihan yang menjeruskan Terima kasih Tuhan Yesus Hanya di dalam Tangan kasih Kami berdoa Amin Shalom Selamat menikmati